Akhirnya foto ex-kepala BN Budi Gunawan muncul juga ke publik. Bi, kinem, masuk ke daftar calon menteri di era Prabowo Sudianto, Gibran Raka Buming. Adalah saat ketumpi Bibi Yusril Iza Mahendra dan ketumpi KB Muhammad Iskandar atau Cahimin mengunggah foto momen usai pembekalan di Hambalang. Pembekalan itu sendiri bertajuk Hambalang Retreat. Tampak para calon menteri kompak mengenakan baju putih, Bibi tampak hadir dan duduk di samping mendrag Zulkifli Hasan dan Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono Ahaya. Kemarin, Rabu 16 Oktober, Bibi juga telah mengikuti pembekalan oleh Prabowo di Hambalang. Namun sosoknya tak terlihat, hanya mobilnya yang melintas di depan wartawan. Presiden Jokowi pun telah bicara soal status Bibi di BN. Tanggal 10 Oktober tahun 2024, Jokowi mengirinkan surat TDPR isinya mengajukan lecan pur Muhammad Harindra sebagai calon kepala BN menggantikan Budi Gunawan. Harindra kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Jokowi mengatakan penggantian Budi Gunawan dengan Harindra juga merupakan hasil diskusi dirinya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bibi selama ini dekat dengan PDEP, utamanya Ketum Megawati Soekarno Putri, pada selasa 15 Oktober, bagi mendampingi Presiden Jokowi meresmikan Bibi yang pensiunan Wakapolri dengan pangkat terakhir bintang M4 ini menjabat sebagai kepala BN sejak September tahun 2016. Jadi dia mendukuki posisi itu sekitar 8 tahun.